Outbound bagi Paut dan TK di Purorejo berakhir duka. Seorang kepala Paut dan seorang anggota Yonif 412 meregang nyawa. Kejadian tersebut bermula saat rombongan dari Paut dan TK diajak naik tank M113 ke Sungai Bogowonto dengan menggunakan 3 tank. 1 tank dinaiki sekitar 20 penumpang siswa TK dan Paut. Sekitar pukul 10 rombongan pertama 3 tank berjalan mulus. Namun pada kelompok kedua, 1 tank terkena musibah, tergelincir, dan tenggelam. Sedangkan 2 tank lainnya berhasil selamat. Tank yang tenggelam tersebut ditumpangi 5 personil TNI dan 17 penumpang yang terdiri dari 16 anak dan 1 guru. Akibat kejadian ini, Kepala Sekolah Paut, Iswandari, dan Pratus Surya dimeninggal dunia. Tadi pagi aku sudah lihat di sini ada mobil dari Paut dan TK, Paut dan TK tadi sudah tahu ada acara apa, kurang tahu saya. Ternyata di sana ada acara naik tank sama murid-murid, kita tidak ada aliran kebohon, tapi semau mungkin. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak YONIF 412. Namun demikian, kasus ini kini dalam penyelidikan petugas gabungan. Dari Purorojojo Tengah, Pambudi Nugraha, Jogja TV